Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, alangkah mulianya jika kalian menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami Mari simak videonya Pada hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2022, di Mapolda, Jabar, yakni Kabit Humas Polda, Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengatakan bahwa selama peristiwa Subang ini bergulir Pihak kepolisian telah memeriksa sebanyak 118 orang saksi Sebanyak 118 saksi yang kami periksa Ada yang langsung kami BAP dan ada yang hanya diinterogasi Ujar Kabit Humas Polda, Jabar, Kombes Ibrahim Tompo di Mapolda, Jabar Inilah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengungkap peristiwa di Subang Seperti yang telah dinyatakan oleh Kabit Humas Polda, Jabar, Kombes Ibrahim Tompo Petugas kepolisian dilaporkan saat ini sudah memeriksa 118 saksi terkait dengan peristiwa dugaan perampasan nyawa ibu dan anak di Kabupaten Subang Kata Kombes Ibrahim Tompo Menurut dia, penyelidikan itu juga saat ini melibatkan sejumlah saksi ahli Mulai dari ahli sketsa wajah, ahli DNA, ahli kesehatan jiwa, kedokteran forensik, hingga saksi ahli dalam penggunaan K9, anjing pelacak Selain itu juga, selama 7 bulan lebih sejak peristiwa di Subang ini terjadi Kini ada sedikitnya ada 200 barang bukti yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian Dari ratusan barang bukti yang saat ini telah diperiksa itu Adalah merupakan barang yang ditemukan di TKP maupun juga di tempat lain Kombes Ibrahim Tompo yang menyatakan bahwa pihak polisi akan melakukan pendalaman ulang Terhadap dengan proses penyelidikan peristiwa ibu dan anak di Subang tersebut Ada beberapa lagi TKP-TKP yang sudah kami lakukan pendalaman Agenda kedepannya, kami lakukan pendalaman terhadap beberapa saksi lagi, tuturnya Seperti diketahui, bahwa para penyidik Polda Jabar saat ini tidak berhenti untuk terus mengusutnya Sampai tuntas siapa pelaku, dalang dan yang terlibat dalam peristiwa di Subang, Jawa Barat tersebut Langkah terbaru dari pihak kepolisian adalah Dengan salah seorang saksi kunci dari peristiwa ibu dan anak di Subang yakni Yosef Pada hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2022 dipanggil oleh tim penyidik Polda Jabar Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat mengatakan Dengan penyempurnaan BAP dari saksi Yosef kali ini Dari awal hingga saat ini kemungkinan BAP Yosef sudah final Berarti tahapan ini sudah dekat Dan kemungkinan pelaku akan terungkap dan peristiwa di Subang ini akan segera diumumkan Rohman Hidayat yakin Dengan pemanggilan terhadap kliennya Yosef Yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini BAP terakhir Setidaknya saksi Yosef sudah 17 kali dipanggil oleh tim penyidik kepolisian Dan sudah ada 12 BAP dengan pemanggilan yang telah dilakukan sekarang Hal tersebut pun dikatakan oleh Rohman Hidayat sebagai pengacara Yosef dan juga Yoris Kepada tim desjabar.com pada tanggal 8 Maret tahun 2022 Keterangan Pak Yosef sudah final Sudah selesai Pak Yosef sejauh ini memberikan keterangan Kata Rohman Hidayat Rohman Hidayat menuturkan Tinggal bagaimana saja nantinya tim penyidik dari pihak kepolisian Untuk melakukan pengembangan dan juga penetapkan siapa tersangka dengan keterangan yang sudah didapatkan Seperti yang sudah dikatakan oleh kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat dalam waktu hitungan hari ke depan Yoris juga sudah siap diperiksa polisi kembali Ia setelah sembuh dari sakit Yoris siap diperiksa Kata Rohman Hidayat kepada tim desjabar.com saat dihubungi melalui telepon seluler Dalam kesempatan tersebut Rohman Hidayat mengatakan Bahwa pihak dari kepolisian sudah berkoordinasi dengan saksi Yoris Sebelumnya Yoris di BAP berbarengan Deng Yosef pada tanggal 7 Maret tahun 2022 Ucap Rohman Hidayat Karena saat itu Yoris sedang isoman Isolasi mandiri Tambahnya, pemeriksaan pun dibatalkan karena keadaan kesehatan dari saksi Yoris Menurut rencana Tambahnya, Yoris akan di BAP kembali tinggal menunggu hitungan hari ke depannya Sekian informasi dari kami Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih